Terima kasih. Terima kasih. Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto juga sudah memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk jangan ragu-ragu dan harus bertindak tegas di dalam pemberantas korupsi, kemudian judi online, penyelundupan juga di dalam hal pemberantasan narkoba. Terima kasih. Korupsi, Kemenko Polkam beserta Kejaksaan Agung, kemudian Kapolri dan Kementerian Lembaga terkait terhitung sejak tanggal 4 November tahun 2024, telah membentuk tes pencegahan dan pemberantasan tidak benar-benar korupsi dan perbaikan tata kelola. Pemerintah juga akan terus mengembangkan inovasi pelayanan digital, khususnya dalam hal pelayanan publik seperti e-budgeting dan e-procurement, guna untuk mengurangi terjadinya potensi manipulasi, kemudian memperkuat transparansi dan mencegah terjadinya pungutan liar. Kami percaya melalui sinergi atau kolaborasi antara KPK, lembaga penegak hukum lainnya, dan Kementerian Lembaga terkait, serta masyarakat, ini adalah merupakan kunci sukses di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa perjuangan melawan korupsi tidak akan pernah selesai dan berhenti, dan merupakan tanggung jawab kita bersama. Sebagai warga negara Indonesia, memiliki peran yang sangat penting di dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi, membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel, guna Indonesia bebas dari praktik-praktik korupsi untuk Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045. Demikian kiranya bisa saya sampaikan. Setian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.